Intro Menghindari lonjakan harga serana upacara dalam menyambut hariraya galungan dan kuningan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar bersama PKK Kota Denpasar menggelar pasar murah. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Ida Ayuseli Dharma Wijaya Mantra dan Wakil Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara di Parkir Timun, Taman Kota Denpasar. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Ida Ayuseli Dharma Wijaya Mantra didampingi Ketua Wadi Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Denpasar Nyonya Kerti Rai Iswara. Usai membuka pasar murah, Selimantra mengatakan, pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu warga Kota Denpasar yang memerlukan serana serta keperluan upacara hari raya galungan dan kuningan dengan harga murah dan terjangkau. Biasanya setiap menjelang hari galungan, harga bahan pokok dan bahan upacara pasti mengalami kenaikan. Mengindari hal tersebut, Tim Penggerak PKK bersama Dinas Pertanian Kota Denpasar menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat khususnya yang merayakan upacara galungan dan kuningan dengan menawarkan harga barang-barang kebutuhan upacara yang lebih murah dari harga di pasar. Ini kegiatan pasar murah, menyambut hari raya, ini rutin yang kita lakukan. Ya pasti tujuannya ingin meringankan lah ya, meringankan, sedikit meringankan pengeluaran dari masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Karena kita tahu kalau menjelang hari raya biasanya terjadi pelanjakan harga. Nah kami di sini memang betul-betul lebih murah dari pasar. Karena kita juga ada sanksi, ini Pak Kadisnya juga menyampaikan bahwa kalau sampai mereka bermain dengan harga, sanksinya 6 bulan lagi mereka nggak boleh ikut lagi pameran. Jadi ini betul-betul memang pameran yang dituguh-tuguh oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Pertanian Kota Denpasar, Ayu Dewi Anggreni mengatakan pasar murah Kota Denpasar ini melibatkan langsung para petani sehingga harga barang-barang di pasar murah Kota Denpasar merupakan harga petani. Pasar murah ini juga dapat membantu para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Kita untuk bisa mengimbangi harga-harga pasar yang memang sudah ada di pasar-pasar tradisional di mana kita ini memang mencari pedagang-pedagang secara langsung di mana mereka beberapa pedagang ini mempunyai kebun sendiri. Di antaranya misalnya kita memang mendatangkan pedagang dari Petang di mana Petang juga dia memang punya kebun sendiri kemudian di belakang kami ini adalah pedagang dari Buleleng yang di mana terkenal dodol Buleleng begitu dan dia memang membuat sendiri dodolnya itu. Jadi sudah barang tentu harganya pasti akan lebih kami harapkan lebih murah lah daripada di pasar-pasar tradisional. Pasar murah Koterim Pasar serangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan berlangsung selama 5 hari dari 11 sampai 15 Februari 2020. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan pedagang, pelengkapan upakara termasuk segala pelengkapan untuk menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jokan Dikap